Oke, kita mau baca di Masmur 86, Acts Blas. Hari ini kita akan belajar mengenai, actually what is the book of Sam? Kita Masmur itu apa sih sebetulnya? Selama ini kita besar dan digedein sama senior-senior siapapun yang kita kagumi di pertumbuhan kekristianan kita atau perjalanan kekristianan kita. Bahwa kekristianan itu mengenai eksternal, mengenai yang outward, mengenai urusan luarnya kita apa yang dilihat orang. Tetapi di seluruh buku daripada rahasia, misteri daripada kemenangannya Raja Daud. Walaupun dia membunuh anak buahnya sendiri karena dia gak mau ketang kebasah, dia menghamili istrinya. Walaupun dia menghamili, berbuat infidel, perjinahan percabulan yang melanggar pernikahan sakral daripada anak buahnya. Tapi Daud bertobat. Dan Daud sembuh. Makanya yang akan kembali sebelum Yesus balik kedua kali, yang akan dibalikan adalah pemulihan pondok Daud. So David, generation, dan apa yang Allah bangun di Daud akan dipulihkan di Israel. So David is not a flunk, dia bukan pecundang, dia bukan gagal mental, dia bukan gagal pengikut Allah yang gagal. He is a restored man. Jadi kalau Anda ikut Yesus dan Yesus manggil Anda, actually Tuhan lagi manggil Anda untuk di restorasi. So orang yang perlu di restorasi berarti saat ini pun tidak beres. dan masih ada yang tidak beres. Kalau Anda tidak percaya, ya Anda duduk saja sendirian berapa jam per hari atau Anda bisa spending a lot of time, mainan dengan browsing dengan social media dan tanpa sadar Anda sudah buang 2-3 jam. Hanya ngeliatin siapa namanya, social media. Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Saya ngalami. So why do we do that? Nah ternyata kitab Masmur itu menjelaskan, memang kalau mengikuti Allah dan Allah manggil kita, itu betul-betul suatu privilege. Yang mau diberesin Allah, yang Tuhan mau berurusan sama kita, gak ada urusan dengan penampilan, performance, oh lagunya bagus, oh ada urapan, nyanyinya bagus, wah musiknya, orkestranya luar biasa. Tapi itu yang kita lihat. Yang Tuhan tertarik itu bukan performance di panggungnya, yang Tuhan tertarik itu dengan kehidupan inner life dari orang yang nyanyinya bagus, dari orang yang main pianonya bagus, dari orang yang main orkestranya bagus, dari dokter-dokter terkenal yang operasi orang itu dalamnya orang itu yang Tuhan tertarik. Jadi sebetulnya kita salah kaprah ya, kalau kita lebih mementingkan ke, oh sekolahnya pintar ya, wah dapet gelar S2 tiga kali, dari tiga macam fakultas yang berbeda-beda, ambil double major, triple major, Anda bisa dapet S2 tiga kali loh, karena Anda ambil tiga macam fakultas pelajaran. So it doesn't have to be one time. Sekolahnya luar negeri, Amerika hebat, but then suddenly Anda mendengar bahwa perkawinannya gagal. Perceraian, oke. Tidak ada harmonisasi di rumahnya. Justru yang itu yang Tuhan tertarik, bukan yang S3-nya atau S2-nya atau S4-nya, ternyata kehidupan dalamnya batinnya S-teler. Kita lihat ini dari Daud, di Masmur 86 ayat 11, di bahasa Indonesia-nya, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Berarti Daud gak tahu dong jalan Tuhan itu apa, betul betul ya? Kalau tahu gak usah nanya, right? Dan kita berpikir kalau kita baca ayat ini, kita kayak robot, mau diapain ya kata-kata ini. And kamu gak ada konektivitasnya dengan kata-kata ini. So what do you say to do with me? Makanya buku yang paling kamu males baca dan tidak pernah baca dengan teliti, is Masmur. And satu sinode, fokusnya Masmur itu buat nyanyi, nyanyi bagi Tuhan. Mari kita bermasmur bagi Tuhan. Pemulihkan di Amos 9 ayat 5, di kisah Rasul 15, bahwa Tuhan akan pulihkan ponok daud, artinya puji-pujian penyembahan dikembalikan di gereja. Yang namanya memuji-penyembah Tuhan kan tidak semata-mata harus nyanyi. Obedience is above singing performance. Ketaatan jauh lebih penting daripada pertunjukan. Seperti Allah tegur Saul. Bukankah selalu itu Raja Israel pertama yang dipilih rakyat, rakyat gak mau Allah jadi rajanya. Bukankah dia orang yang paling jago bikin performance? Bahkan kelar mengalahkan. Secara notabene Amalek kalah loh. Tetapi secara de facto dia gagal. Karena rajanya dibiarin hidup, tidak sesuai perintah Allah, harus semuanya mati, termasuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Termasuk hewannya. Bukankah dia melakukan selection yang bagus-bagus, yang mahal-mahal dia pilih sendiri untuk kepentingannya sendiri? Udah gak melakukan perintah Tuhan dengan seperti apa yang Tuhan mau, berkali-kali. Itu bukan cuma sekali. Anda mesti baca dari 2 Samuel 6, 7, 9, 10, sampai puncaknya 15. Udah mental ya. Tuhan udah angkat tangan sama dia. Dan Allah berkata, bukankah mendengar lebih penting daripada berkorban? Bukankah mentaati jauh lebih penting daripada korban-korban bakaran? Bukankah ketidaktaatan itu tidak mendengar sama dengan penyembahan berhalah? So, kalau Anda gak usah mentaati Tuhan yang mencintai yang mati buat kamu, berarti ada Tuhan lain yang bikin kamu lebih nikmat. And this situation, pemberontakan ini bukan semata-mata orang mau jahat. Betul atau tidak? Seringkali kita gak taat sama Tuhan, gak sadar. Atau bisa sadar, kesel, karena emosinya udah gak tahan. Akibatnya gak mentaati Tuhan. Tapi bukan, dan ini dilakukan sama kita-kita yang sudah lahir baru, bertobat dan berbahasa roh. Is that crazy? Kalau zamannya Saul sama Daud kan gak ada lahir baru. Mereka belum lahir baru. Mereka belum mengalami operasi sunat hati. Mereka gak tahu, kita disunat hatinya. Kita adalah pengkenapan daripada perjanjian Allah yang baru. Yang dia katakan Yerimia 31, yang dia katakan YSKL 36, yang dikenapi di Ibrani 10. We are it. Kita adalah itu. Tapi kenapa kok perbuatan dosa kita ya seburuk si Daud, ya seburuk si Saul. Gak ada bedanya. So what is wrong? Ada apa dan? So Daud berkata, dan ini mesti tenang, Anda mesti shut down, handphone, kalau terpaksa mesti sambil, mungkin Tuhan bawa kalian pas lagi di kafe dan kebuka masmur. It's okay. You don't have to feel condemned. Tapi gak ada yang lebih intensional, lebih baik kalau secara intensional memang bikin space buat diri kamu melakukan namanya soul care. Bukan me time ya. Kalau me time itu cuma sendirian, gak mau ketemu orang, udah judok sama orang, terus pergi ke kafe-kafe dan minum apa yang kamu suka, terus mainan sendiri, browsing. Itu namanya me time. But that's not, itu bukan waktu untuk kamu pelihara dirimu. That's not caring for your soul. Karena tetap jiwamu itu diaktifkan untuk berbuat sesuatu. So Anda gak mendengar jiwamu itu lagi sakit, lagi sedih, lagi marah, lagi kesel, lagi nyimpen bom atom yang sebentar lagi mau meledak, kapan aja tinggal bluduk, begitu. You know, kalau ada orang berkata hati-hati ya, setelah gitu kayak bom atom meledak. It will happen anyway. Apakah ada apostle apa gak ada apostle, it will come. Karena terlalu banyak yang dibuang. Kalau Anda nonton film Inside Out, si Joy menemukan dia di atas unjukan gunung yang tinggi dari bola-bola itu memorinya si Riley. And memory-mory buruknya dilemparin Joy berkata, gila, banyak sekali yang memori buruknya aku buang. Karena si Joy gak mau tahu tentang kesedihan. Joy gak mau proses tentang kekecewaan. Joy hanya want to be joyful and don't worry about the pain. Gak usah pusingin tentang sakit hati. Sedih. Udah gak usah dianggap ya. Hati-hati. When you're overly busy, overly active, hati-hati. What are you trying to hide? Apa yang kamu mau shut it off, mau dimatiin. Sudah berkata, dia kepingin sekali memiliki satu hal yang luar biasa. Saya kagum sekali. tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Dan ini di bahasa Indonesia-nya, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. In the NIV version, I'm really touched by the word. Teach me your way, Lord. Lord artinya pemilik. That I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart. That I may fear your name alone. Karena awal daripada hikmat adalah takut akan Allah. Gak mungkin kita bisa punya hikmat. Dr. Maus menerjemahkan hikmat, wisdom sebagai the knowledge how to apply knowledge. Punya pengetahuan, ngerti bagaimana aplikasikan pengetahuan firman. Jadi firman yang kamu baca semua, you know what to do with it. And kamu udah luas menghidupinya. And Dal berkata, give me an undivided heart that I may wholly fear you. So, kita baca dari ayat satu ya. A beautiful prayer dari Dao. Ini yang dibahas disini adalah hati dia terpecah-pecah. Betul apa tidak? Karena dia minta supaya buat hatiku bulat. Berarti hatinya belum bulat kan sama Tuhan. Masih multitasking, masih terbagi-bagi, banyak sekali interest-interest aktivitas yang dia lakukan sampai mau bisa ngikutin Tuhan itu setengah mati dia pergumulannya. Is that right? Anda, kalau Anda mau bisa ngerti seperti ini, you need to slow down. Butuh kurangi tempo, tempo mikir. Bukan kaki. Kalau mikirnya gak kebanyakan, kaki gak mungkin lari jalan. Jalan. Karena kamu hanya bisa melakukan satu hal, satu waktu. Kalian gak bisa melakukan sepuluh hal dalam satu waktu. You go crazy. Right? So Dalam menangis seperti ini. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawab aku. Sebab aku ini sengsara dan miskin. Kira-kira ini lagi sendirian gak nih? Dia merasa lonely gak? Ada banyak pertolongan, banyak sahabat atau dia lagi sendirian terasa kesepian? Ya. Ayat berikutnya. Sendengkanlah telingamu. Ayat 2 yuk. Kita masih sampai ayat 11 nanti. Peliharalah nyawaku. Please. Take care of my soul. Sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Berarti gak ada orang yang bisa nolong dia, gak ada orang yang ngerti dia. Right? Dan dia pun gak ngerti bagaimana mempereskan hidupnya dia. Dan dia menjerit engkau adalah Allah ku. You are my God. I have no other source. Aku gak punya sumber lain. Have mercy on me. Kasian ya aku ya Tuhan. Sebab kepada mulah aku berseru sepanjang hari. So, saya mau tanya pada kalian. Dua menit bersama Tuhan. Atau satu hari dia bisa sepenuhnya just being with God. Is he being religious? Ini agamawi atau ini being real, being vulnerable kepada Tuhan. Ini orang yang sadar dirinya lagi luka, dirinya lagi tertekan, depresi, atau orang yang lagi religi, menunjukkan pada orang gue doa loh. Dia gak lagi ngomong loh sama orang. Aku solit to silence. Aku sahabat. Dia betul-betul memakai waktu. I need help. Dalemnya aku gak beres. saya mau tanya sama kalian. Berapa lama sejak kau jadi Kristen 10-22 tahun di GGA that you actually listening to you? Dimana kau betul-betul dengerin jiwa kamu? Daripada datang ke pendeta hanya kasih laporan. Aku tersinggung. Aku kepaitan. Kau gak terima. Dikituin. Aku kecewa sama orang Tuhaku. Everybody. punya emosi. Akan kerasa kecewa. Akan kerasa sakit hati. This is our soul life. Itulah kehidupan jiwa kita. And that's where the problem is. Kamu bisa salah bikin keputusan, salah pacaran, salah kawin, salah bikin keputusan dagang, salah membuat transaksi, salah cari kerjaan, hilang kerjaan. It's all because of your soul. Sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. I lift up my soul to you. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dahlah punya memori mengenai hubungan dengan Tuhannya. Dia gabungkan emosinya yang gejolak, yang down, dikawinin dengan diintegrasi dengan iman. This is faith confession. Anda mesti belajar polanya Yid Daud bagaimana berdoa. Kalau mau tanya siapa yang jago berdoa di Alkitab tentu Daud. Bukan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata aku gak tahu bagaimana berdoa karena Tuhan tahu kelemahan kita. Kita gak tahu bagaimana berdoa tapi roh menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tak dapat dinyatakan dengan kata-kata keluar oleh roh kudus. So di perjanjian baru Paulus menjelaskan penolong kita waktu kita lagi stressed up, lagi stressed down, lagi tergoda, lagi terancam is the Holy Spirit menjadi pusat kita. Kalau dia manggilnya Jehovah Yahweh. Pasanglah telinga kepada doaku, permohonanku ya Tuhan. Perhatikanlah suara permohonanku, dia sampai ngomong. Lu denger gak sih suaraku? Karena dia doa sepanjang hari kan? Dengar doa permohonanku. Berarti dia gak yakin Tuhan jawab kan? Kalau dia yakin ngapain nanya lagi? Ngapain buat apa ditekankan lagi? Pada hari kesesakanku, apakah dia mengalami depresi? Apakah dia seperti kalian semua, seperti kita semua, aduh gue stress hari ini nih. Bahasa lainnya daripada KBBI kesesakan adalah stress. Aku udah overwhelmed, aku udah kualahan banget deh, aduh kebanyakan kerjaan yang mesti kudu, kepala gue udah mau pecah. Kadang-kadang Mary suka overly kind, Inga suka overly kind, mau minum ini, mau makan ini, mau dibawa ini, sometimes I can scold them loh, saya bisa tegur mereka. There's so many things in my mind. I said don't touch me. Pala aku penuh sekali loh. That means there are part of me yang butuh diperdulikan. yang kalau saya gak peduliin sendiri, saya tuntut orang lain peduliin saya. Dan akibatnya korban dalam hubungan kita. Dan orang yang kita tuntut untuk mengerti kita, gak ngerti apa-apa because they can't read you. Dia gak bisa baca dalam yang gak mau. Dan kenapa kok kita marah? But you should know, kamu mesti tahu kan, jadwalku kayak apa. Dan kita bikin hubungan kita jadi ada kasih sama sekali. We fail that day. Daud melakukan soul care. Ini namanya pemeliharaan dirinya. Makanya kamu tuh gak bisa mengasih sesama jika kau tidak mengasih dirimu sendiri. Apa yang kamu gak ngerti tentang dirimu, kenapa dituntut orang lain ngerti? Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Ini orang punya iman gak? Gila. Even though aku mesti nunggu sepanjang hari, even though aku mesti tunggu 25 tahun, I know you answer. Wow, you need to be solid di dalam Tuhan loh ini. Kristen mingguan, kedenger khotbah mingguan, ya kamu cuma beli es krim dan beli krimnya doang. Kamu kalau ke Kristen-nya cuma dengerin khotbah hari minggu. You just like a little kid kayak Abigail. Tadi di lantai sebelas, saya peluk, saya taruh di paha saya, di ketawa, abis itu saya tinggal. It's just like that moment. Tapi apakah Abigail mengenal saya? Dia tahu muka saya. She doesn't know my heart. She doesn't know what's going on in my soul. Your day, hari-harimu, bisa buruk atau bisa baik, tergantung are you aware of your soul? kamu lagi sadar gak tentang kondisi jiwamu? Tidak ada seperti engkau di antara para Allah. Ya Tuhan, emang dari dulu udah banyak Allah kan ya. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan, gila gak tuh? Amin, dia melakukan anatomi. Akan datang sujud menyembah di hadapanmu. Ini prophetic ahead of time ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Siapa engkau besar? Dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Saya sebut bagian ini ayat 9-10 sebagai bagian sometimes di dalam kondisi yang sangat stressful, sangat bikin kita gak bahagia sama sekali. Things doesn't go the way we want. Situasi tidak seperti yang kita mau. It's good to remind us who God is. Perlu ngingetin ke diri kita sendiri. Tuhan tuh siapa sih sebetulnya? Because that's how faith arise. Hanya melalui itu iman tuh bangkit. Kabupan tanpa iman kita gak bisa nyenengin Tuhan. Dan dimasukin permohonan lagi. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Berarti kecenderungan untuk menyimpang dari Tuhan gampang gak? Very easy. Bulatkanlah hatiku. Bikin hatiku tuh bulat total sempurna. Hanya takut akan namamu. Bukan takut. Orang bukan takut self-kritikku. Bagian ku yang suka ngertik diri sendiri suka kondem diri. Tunjukkan aku hanya mau bulat hanya mau seutuhnya dipenuhi takut akan engkau. Takut akan Allah bukan takut dihukum ya. Hormat artinya. 12 Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah ku dengan sekenap hatiku dan memuliakan namamu untuk forever and ever tidak ada Tuhan yang lain. I'm wholly undivided worshiping you. sebab kasih setiamu besar atasku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. So dia lagi sedang diantara ancaman mati dan hidup. Ya Allah. Orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. That's the enemy. That's the case. Dan grombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Tidak mempedulikan engkau. Ada engkau apa enggak ada engkau aku dianggap kayak enggak ada Tuhan. Mereka mau bunuh aku. Tapi engkau ya Tuhan. Ini yang saya pernah ajarin the anointed but tetapi yang diunapi Allah. Kalau udah pakai kata tetapi engkau udah pasti selamat. Tapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Jadi dia membawa karakter Allah kepada dirinya yang lagi negatif minus lagi sedih lagi pahit mau mati rasanya. Dia bandingkan dengan kemuliaan kebesaran kebaikan Allah ya apa tidak. Berpalinglah kepada aku kasihani aku berilah kekuatanmu kepada hambamu dia lagi di nadir paling rendah enggak. Selamatkan anak laki-laki hambamu perempuan selamatkan mami anak-anak mami ingat enggak mamiku lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan sampai maminya pun diingetin supaya orang-orang yang membenci aku melihat mahal dengan malu bangkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. So saya mau tanya pada kalian semuanya apakah dia diagnosa kondisi jiwa dia lagi enggak sehat apakah dia mengakui pertolongan dan kesembuhan yang datang dari Tuhan antas pray itulah doa enggak ada satu hubungan minta uang minta tolong Tuhan mujijat mu terjadi kirim uang untuk bayar utang dari pinjol-pinjol enggak ada justru sebelum utangmu bisa terbayar yang kamu perlu butuh ngalami adalah kesembuhan emosimu. So saya bagikan kepada kalian what I'm learning dari Boundaries for Your Soul buku yang terbagus yang saya pernah baca karena 100% Bible dan 100% Masmur Boundaries for Your Soul pagar-pagar untuk jiwa kita nah untuk memiliki Boundaries for Your Soul you need to make it kita yang perlu bikin sendiri nothing to do with God nothing is magic Anda akan menjadi orang yang menjadi judul tema daripada khutbah saya be the best of you who God has planned for you jadilah dirimu yang terbaik atau bahasa lainnya the authentic you seperti Tuhan telah rancangkan pada Anda ya authentic artinya jiwamu dan hatimu yang lahir baru yang tempat kita telah pelajari melalui practicing the way dimana Yesus berkata di Yohanes 15 4 dan 5 has to be your memory remain in me as I remain in you tetap berdiam dalam aku aku di dalam kamu itu eksepsional bagi orang-orang yang percaya Yesus yang datang ke Tuhan karena undangan Yesus karena pertobatan dan lahir baru dan di baptis roh kudus itu firman buat kalian remain in me as I remain in you abide in me meno aku mau bikin rumah di dalam jiwamu dan aku mau jiwamu di dalam jiwaku baru you can be the best version of you jiwa Anda akan selaras dengan Allah jiwa Anda dan Allah akan menjadi satu sehingga dalamnya kamu akan ternyata tercetus di luarnya kamu dan luar sama dalamnya sama kita gak seperti di buku EHS bab 1, 2, dan 3 Anda kayak shell kayak cangkrang shell them tapi dalamnya penuh kemeledak tinggal kapan aja tuh bom akan meledak now we don't want to be like that orang kayak gitu is not the best version gak authentic semuanya sandiwara semuanya permainan masuk ke ruangan isinya semua menghakimi judging others rohaninya orang kayak apa hati-hati atau orang ini you not even aware di dalam kamu sendiri seperti apa makanya matus 7 ayat 1-5 penting sekali jangan menghakimi orang lain jangan lihat selumbar di mata orang balok di matamu kamu gak lihat nah hanya orang yang bisa berdoa seperti Raja Daud itu orang yang sadar diri akan balok di matanya makanya Daud sukses setelah dia ditegur oleh Nabi Natan ada orang kaya dan orang miskin yang orang kaya akan kedatangan tamu dan dia punya ternak ratusan ribu tapi pada waktu temannya datang orang tamunya datang dia minta dari yang si miskin yang cuma punya satu domba berikan padaku dan langsung Daud muntap mengejolak emosinya langsung berkata pada Nabi Natan tangkap orang itu suruh bayar balik empat kali lipat anda ingat di 2-1-11 dan Nabi Natan langsung ngomong kamu orangnya dan Daud tidak pakai konsultasi tidak pakai counseling sama siapapun gak ada spiritual director gak ada support system saat itu dia punya support system adalah Allah Tritunggal dan dia puasa untuk seminggu non-stop tidak makan tidak minum dia merendahkan diri dia cari wajah Tuhan dan Allah berkata anak yang dikandung batseba akan mati dan dia nego sama Tuhan seminggu yang salah aku yang dosa aku kenapa kok anak itu yang mesti dibunuh Allah gak ajak jawaban apa-apa tidak ada reaksi dari Allah sama sekali artinya my answer is final jawabanku final setelah seminggu dia puasa dia gak makan gak minum hari ketujuh pegawainya datang anaknya sudah meninggal tapi pada waktu anaknya meninggal Daud langsung cuci muka berurap pakai kolon dan dia makan dan semua pegawainya bertanya kenapa anakmu mati kok kok makan anakmu masih hidup kamu puasa dan dia berkata anakku gak bisa kembali kepada aku tapi aku bisa nyusul kepada dia untuk aku bisa nyusul pada dia aku harus hidup benar untuk bisa ketemu dia berarti anaknya di surga gak bersama Allah so Daud berkata I better check myself aku lebih baik beresin diriku di hadapan Allah supaya aku bisa berjumpa dengan anakku lagi karena kita akan hidup kekal bersama-sama so saya berdoa kita semua terus menjalani kesadaran diri the key is self awareness kesadaran diri untuk semua praktek EHS EHR dan minggu depan kita ada training untuk semua yang kalian yang melakukan praktek day by day you are invited saya undang kalian untuk hadir bersama Jason dan istrinya Kristen dan saya mau belajar dari mereka bahwa pelayanan EHS EHR ini suatu it's not churchy churchy kind of ministry tapi ini betul-betul profesional yang dilatih sama orang-orang profesional well trained certified dan mereka bersertifikasi Kristen adalah seorang psikolog dia juga dilatih sama Peter Skazero untuk menghidupin EHS dan EHR mereka baru pulang dari retret selama kita kursus minggu lalu mereka juga retret lima hari bagaimana menjadi pasangan suami istri yang emotionally healthy spiritually mature apa yang mereka ajarkan mereka mesti hidupin dulu because kita gak bisa beri apa yang kita gak punya so ini gak bisa diteoriin ini mesti dipraktekin that's why kalian mesti masuk ke dalam kelas practicing the way mempraktekkan jalannya Allah yaitu Yesus how to be in Christ bagaimana ada di dalam dia bagaimana Anda bikin jadwal rhythm of prayer ritme irama doa setiap hari it's an irama itu bukan program GGA gak punya program agama Kristen GGA gak punya program doa GGA cuman menciptakan masuk ke irama hidupnya Yesus so Anda gak akan terlalu banyak lihat saya mendemonstrasikan apa-apa we just do it we just do it ada roh kudus roh kudus pasti tolong so untuk menjadi orang yang otentik di dalam Anda tercermin di luar jangan cermin luar dalamnya gak sama that's not alignment kata-kata yang saya pikir itu bahasanya Rasul yang dipakai pasal Naomi pertama kali datang khutbah di GGA ternyata alignment is psychological term terminologi psikologis dimana penampilanmu pribadimu dan hatimu satu bulatkan hatiku untuk takut akan kau saja tidak ada yang lain ku takuti tidak ada yang lain ku hormati hatiku gak divided hatiku cuman bagimu untuk itu Anda kalian diundang dengan hormat selama masih ada Pixar melakukan film yang kedua setelah 2015 dia bikin inside out pertama dia bikin inside out yang kedua dan Anda mesti lihat disitu ada diperkenalkan dari tim awalnya terdiri dari sadness joy yang sangat menonjol yang ngatur hidupnya Riley anak kecil 13 tahun pindah dari Michigan Midwest Amerika pindah papinya pindah kerjaan ke San Francisco dan dia ngalami gejolak di emosinya makanya sekolah baru temen baru lingkungan rumah yang baru itu orang bisa bikin perencanaan gak peduli emosinya anaknya gak nanya bagaimana anaknya siap atau disiapkan untuk pindah so the original karakter ini adalah emosi kita terdiri dari joy sadness yang hijau cantik itu si enak yak disgust yang ungu mukanya ya sama sama pribadinya namanya takut yang merah tentu sudah terkenal semua di GGA ada di Apostle Indri oke kalau kamu kelihatan sampai kena apinya wah I'm sorry kamu pemadam kebakaran tapi di Inside Out 2 ini you meet 4 new emotion dan ini semua ada di dalam kita oke so what's the message of the movie apa sih sebetulnya pesan dari film ini so kalian melihat yang paling gede dari semua adalah shame shame bukan shy shame adalah kondisi emosi yang gak sehat sama sekali yang sudah terjadi di Taman Eden apapun yang kau tutupi sampai hari ini you're covering shame so what is the message so kita punya anggota baru yang paling kanan yang paling kecil di bawah itu namanya envy paling gak enak kalau kita iri sama orang paling gelisah yang warna orangnya matanya lebih gede daripada rambutnya namanya anxiety sama seperti nama julukannya film ini kontennya cuma satu what is happening inside of the mind of every single person sebetulnya di dalam jiwamu tuh ada apa sih kenapa kok kamu sampai ngalami ini ngalami depresi ngalami stres ngalami parno panic attack paranoid overthinking kenapa sih kamu kok sampai ngalami teriak-teriak yang gak terkontrol what is going on kamu misalnya gak usah bingung your emotion your emotion is not well balanced campuran daripada emosi-emosi itu akibat dosa itu keluar emosi kayak gitu akibat dosa kalau gak ada dosa gak ada dan itu bagian dari kalau ya so what is happening inside of the mind of every single person jadi kamu foto itu supaya kalau kamu ngomong sama orang ngajak-ngajak orang nonton get to know you who are you sebetulnya apakah engkau kerjaanmu apakah engkau berapa jam Rolex yang kamu pakai apakah engkau berapa mobil yang kamu punya apakah engkau berapa bank account yang kamu penuhi tiap hari apakah engkau dimana kau hidup di Jakarta rumah daerah mana is that who you are atau kamu adalah campuran duk yang keruh yang butek daripada macam-macam emosi yang ada di jiwamu film ini adalah alat yang bagus bagi anak-anak untuk mengetahui ini film anak-anak ya yang belum tentu dimengerti orang tuanya alat yang bagus is a beautiful tool bagi anak-anak untuk mengetahui keadaan their internal landscape saya mau pakai bahasa Inggris yang gini because it's just nice lebih gampang dimengerti dipahami jadi di dalam semua orang itu ada landscape-nya ada gambar pandangnya bentang alamnya secara alamiah kamu kayak apa sih ini juga bagus buat orang tua untuk mengetahui what are the parts in you bagian-bagian apa aja dalam jiwamu ternyata di dalam jiwa kita ada parts anxiety fear sadness shame joy yang gak mau tau mengenai perasaan emosi yang lain angsetas yang mau bikin semua orang serius perhatikan gue punya butuh ini semua orang mesti tau kebutuhanku okay envy disgust what else envy boredom okay shame itu bagian-bagian itu it's us itu kita kalian pernah denger saya berkata berkali-kali semenjak saya menikmati dan ngalami Tuhan mentransformasi dalamnya saya dengan saya melakukan day by day secara commitment dan saya berani berkata bahwa semua kita sakit jiwa do you remember that gak ada orang sehat disini jadi kalau anda kesepian anda sakit jiwa kepingin nyari orang Kristen yang bisa menyenangkan jiwamu yang sakit well you are wrong satu-satunya pribadi sempurna yang bisa mengerti sakit apa di jiwamu dan seperti apa jiwamu sakitnya perihnya kayak apa Yesus kita memiliki imam besar yang mengetahui segala macam kelemahan kamu dan kelemahan itu bukan kelemahan IQ kelemahan mental emosi nah internal landscape itu yang disebut sebagai internal family system dan ini namanya diberikan dengan singkatan IFS itulah film inside out ini adalah cara terapi yang terbukti sejak tahun 1992 oleh dokter Richard Schwartz satu-satunya terapi yang Alkitabiah so guru-guru yang berbicara kepada Apostle adalah 100% Alkitabiah so mereka memiliki channel di Youtube namanya IFS and Jesus 100% masmur 100% buku ratapan that's IFS the internal family system mengatakan you are comprised of family apart kamu dibentuk di dalam keluarga yang terdiri ada macam-macam bagian kenapa kau pakai kata system why system system itu adalah sekelompok entitas a group of entity yang terdiri dari individuals yang perlu bekerjasama demi kebaikan bersama apakah perusahaan itu suatu system selama terdiri dari kelompok orang-orang yang berbeda-beda dengan latar belakang berbeda-beda talent skill berbeda-beda there has to be a system supaya perusahaannya bisa harmonis so metafornya dari kata system ini kalau mau dijelaskan seperti saya jelaskan minggu lalu lihat aja tim orkestra atau band mau piano mau orgel mau organ mau bass electric guitar acoustic guitar drum perkusi kalau semuanya digabungkan trombone saxophone flute violin mau dimainkan semua gak ada orang akan bisa menikmati orkest itu kalau si flute-nya mau mengontrol semua performance tapi suara suling itu halus sekali tapi dia yang mau ngontrol dia yang mau paling lama sementara yang lain udah masuk ke bagian berikutnya akibatnya berantakan gak orgasnya right kayak tadi kalian menyembah Tuhan mau diangkat kuncinya gak diangkat sama tim musiknya jadi berantakan so to create to create a perfect harmony orchestra setiap bagian daripada orkest itu alat musiknya dan pemainnya mesti dengan lemah lembut mesti dengan hikmat ada dirijen yang ngatur partiturnya ngatur cara masuknya dengan hikmat dengan lemah mudut dia pimpin lama-lama seluruh puluhan macam-macam organ dan instrument bisa menjadi suatu suara serenade yang bisa bikin kayak surga ada di bumi right tapi dibutuhkan dirijen yang lemah lembut yang bisa peka dengan suara-suara alat musik kapan ini masuknya dimana masuknya kenapa untuk lagu ini cocoknya seperti ini it takes a lot of preparation sama juga dengan keluarga biologis kita jadi kalau satu keluarga isinya 6 anak 12 anak wow orang tuanya mesti jadi dirijen yang luar biasa karena setiap anak harus diberikan space diberikan ruang agar masing-masing emosi dari anak-anak itu bisa bersinar di rumah itu gak ada satu yang tertekan terus gak ada yang satu menonjol terus kalau yang satu tambah hari tambah joyful yang satu tambah tinggal enui mort atau dia tambah fearful shame karena aku tidak seperti dia orang tua gak sayang sama aku kalau setiap anggota keluarga dihargai oleh orang tuanya mereka akan memiliki healthy harmonious family tidak ada satu pun yang mendominasi so apa sih the goal daripada suatu sistem sistem selalu bicara mengenai banyak bagian banyak macam-macam orang so the goal of a healthy system is wholeness wholeness itu artinya authentic authentic artinya luar sama dalam align selaras makanya Anda kalau mau belajar EHS kalau tiga bab pertama kamu abaikan kamu percuma masuk ke bab empat sampai bab sepuluh gak akan sukses karena bab empat sampai bab sepuluh roh kudus akan bangkok ke perjalanan yang kamu gak bisa mundur perjalanan menuju wholeness harmony of wholeness harmony dimana setiap bagian emosi kita itu akan dihormati gereja juga sebuah sistem sebuah grup yang terdiri dari individu-individu yang kerjasama demi kebaikan seluruh grup sehingga secara utuh jemaat Yesus gereja generasi apostolik utuh dan sehat so bagaimana sistem GGA bisa sehat bagaimana orang-orang yang kumpul-kumpul ini di dalam kersel ada yang pindah ke BSD ada yang pindah ke kuningan place ada yang pindah ke Bali bagaimana kita menjadi sistem yang whole harmony and sehat kalau gak sehat kayak apa well semua masing-masing ngontrol satu sama lain yang lain gak ada suaranya dan kalau ada orang datang dengan luka sudah terluka ketemu orang yang dominasi semuanya tambah mati sekalian disitu dan kita bersyafaat kita berpuasa supaya Tuhan lawat dia Tuhan lawat sembuhkan dia satu hal kita doakan satu hal kita melakukan yang Daud lakukan so fakta yang kalian mesti ketahui there is a family of parts inside of you ini quote dari Dr. Richard Swartz pendiri daripada IFS internal family system and Alkitab Amsal berkata you are what you feel you are what you think kamu adalah produk daripada macam-macam pikiran macam-macam perasaan akibatnya macam-macam perilaku so enaknya ikut Tuhan Yesus buat saya dari dulu and I always have this understanding satu hal kita hidup lebih dari cukup secara ekonomi tapi buat apa kita punya segala uang di dunia tapi tidak ada bahagia di dalam batin kita buat apa kita memiliki semua perusahaan di dunia yang terkenal masuk majalah Forbes tapi you are the empty shell kamu hanyalah secangkrang kulit kerang yang kalau dipencet hancur langsung karena kopong keongnya udah gak ada lagi di dalamnya and digambar di mukanya shell itu smile so kalau Anda masuk ke dalam tubuh Kristus Anda mau pindah ke sinode mana aja silahkan you will face the same thing sayangnya gak semua gereja ngajarin ini kenapa kok saya ngajarin ini because I want to be healthy nomor satu and above and foremost I myself want to be healthy and ini undangan untuk dari Tuhan ke saya semenjak saya disuruh ngambil buku EHS God wants me to be whole and kalau kalian gak suka menjadi whole you gonna be the one who cause problem baik di rumah tanggamu perkawinanmu anak-anakmu yang tersiksa gara-gara emosi yang gak sehat and juga di gereja dan di kersel Anda mungkin orang-orang tipe yang agresif pionir melakukan apa idenya banyak banget kerjaan terus sampai pulang ke rumah udah overwhelmed di gereja kecapean di gereja sampai pulang ke rumah keluarganya cuma dapat sampah dan gak dapat perhatian dari kalian karena kamu kecapean the fact is you have to parent your own internal family Dr. Alison Cook ngomong seperti ini mungkin Anda agak terlalu repot untuk bisa melakukan ini parent my own soul aku udah ngurusin anak capek aku yang satu maunya ini yang satu maunya gini yang satu maunya gini karena banyak nenek-nenek kakek-kakek atau opa-oma kalau opa-oma yang lebih prihatin tentang cucu dibanding orang tuanya sendiri loh maksudnya cucu belum berani cucu lagi sakit nih kenapa yang sehat bukannya ada orang tuanya karena mungkin omah atau opa itu empty kesepian jadi cucu menjadi pelarian got to make myself busy supaya aku tersalur energinya kalau anda kinesthetik aku berjasa aku hari ini aku berhasil hidupku aku selesaikan hari ini very pleasant very pleasant but are you healthy dok? anda sendiri sehat? intinya yang saya tangkap seperti ini kamu gak bisa mengasuh anakmu sendiri sampai kamu bisa mengasuh jiwamu saya mau ulangi lagi ya you cannot parent your children until you parent your own soul because what you give to your child is your soul apa yang kau beri kepada anakmu adalah emosimu sendiri kalian bisa kesel lagi capek ada gak beres di kantor ada gak beres di kersel ada gak beres dengan orang gereja bikin kesel tiba-tiba anaknya kena bentak sampai anaknya shock sisi ini aku belum pernah lihat dia mama tapi itu sudah terekam ya karena sarap yang kebakar terikat the nerve that is fired together wired together itu sistem neoplasticitas neoplasticity otak kalian adalah hasil daripada bagaimana emosikal so di dalam diri kita ada macam-macam emosi nonton dong picture movie tadi ya inside out you need to watch that just sit down and listen and lihat gitu itu movie yang anda mesti tebak who is that siapa ya itu ini anak si Riley juara hoki di Michigan sekarang pindah ke San Francisco and again dia masuk ke dalam persatuan pertandingan hoki what is happening in her soul that's basically anda memantau apa yang terjadi di dalam emosi dan pikiran dan kelakuannya si Riley and imagine kalau engkau bisa duduk dengan TV dengan screen yang ditonton kamu sendiri jangan nonton orang lain belajar dari Riley dan duduk di depan screen pakai kamera nonton dirimu so ada macam-macam emosi setiap emosi memiliki peranan yang penting every emotion sembilan emosi yang ditayangkan di inside out two very important saya baru belajar setelah melakukan di baik kalau anda belum pernah masuk ke bab tujuh bahasa Indonesia dari emotionally healthy spirituality you never been to chapter seven kalau di expanded bahasa Inggris bukan chapter seven you don't know your emotion bab tujuh bicara tentang grief and loss kehilangan dan kedukaan how you bagaimana kau meratap mengizinkan jiwamu meratap because of kehilangan-kehilangan besar saya tidak memulai pelajaran IHS di GGA langsung bab satu God led me to chapter seven lebih dulu grief and loss I lost many many things dalam perjalanan saya memimpin GGA I lost so many things I lost my reputation I lost my position I lost my church member I lost money a lot of things and kalau melakukan genogramnya oh dari kecil I have lost a lot of things dari hari kelahiranku tidak dimaui mamaku gak siap punya saya I have to fight for my life makanya I'm a fighter if you get to know you and you love you and tahu Yesus menyembuhkan jiwa kita karena dia berkata gue berkali-kali sama orang yang super rohani super tahu semua yang gak butuh Tuhan untuk bisa menjadi benar namanya orang parisi aku gak datang buat orang benar aku datang buat orang berdosa dosa itu merusak di buku Emotionally Healthy Disappership bukunya Pils Kasiro untuk para leaders EHD basically dosa membuat operating system kita rusak makanya kita gak bisa fungsi sebagai manusia yang Tuhan mau makanya selama hidup di bumi sebelum mati sebelum diangkat nyawanya mohon minta ini bengkelnya Tuhan di bumi ngapain kepingin mati ke surga buat apa ngapain mati ke surga jiwanya rongsok you cannot be kamu gak bisa menjadi mempelai perempuannya Yesus berjumah sekalipun ada pendeta yang jaminin pakai namanya dia pakai nyawa dia bakal akan mati ke surga saya gak mau jaminin kamu ke surga saya sendiri gak jamin diri saya akan ke surga kalau saya gak dibawa mengenal jiwa saya so di bab empatnya berkata perjalanan step one untuk kalian mengalami kesembuhan jiwa sampai transformasi di restorasi serupa gambar Kristus know yourself before you know God you have to have self awareness aku ini kayak apa sih setiap Anda menjadi orang tua yang mengasuh bagian amarah kita Anda mesti mengasuh sendiri bagian kesedihan Anda Anda mesti mengasuh bagian Anda yang takut apakah si Daud tadi di Masmur 86 lagi ngasuh dirinya yang lagi kecepian ketakutan lagi gak ada harapan dalam kesesakan aku mencari engkau bukankah dia lagi ngasuh ngasuh artinya menyadari dia benci gak sama orang yang mau dia mati keluar gak tadi kata-kata aku mau bunuh balik tuh orang yang mencari nyawaku ada gak kata-kata no gak ada dia mengasuh Anda mesti mengasuh bagian Anda yang takut mengasuh bagian Anda bukan mengasih ya mengasuh bagian Anda yang cemas atau bahasa psikologi Indonesia kalau Anda duduk di LK3 ansietas so perhatikan dong apakah Anda sedang ngalami tantangan-tantangan di jiwa Anda pagi hari ini apakah sedang berkonflik sembilan macam emosi itu apa yang ada kompetisi Anda lihat kan di filmnya dimana si ansietas konflik sama Joy dan dia berkompetisi untuk posisi pegang dashboard inget gak dan dia mau kontrol semua menjadi ansietas yes karena si Riley mesti mikirkan masa depan dia dia mesti masuk ke grupnya si Val dia mesti menjadi pejuara hoki right so di dalam diri kita kalau salah satu emosi itu kalau bahasa bukunya si Alison Cook vying for dominating position ngincer untuk posisi untuk mendominasi kita kita secara pribadi loh didominasi sama emosi itu gak sehat ada sistem yang gak sehat kalau antara amarah dan sukacita itu apa balapan kompetisi cari posisi untuk bisa ngontrol pribadinya kita my person manusianya kita so ada bagian dalam jiwa anda yang merasa frustrasi tapi ada juga bagian dari jiwa anda yang berkata gak bisa begitu kamu did you see remember Joy anxiety anxiety you cannot have Riley baik gak tuh si Joy si Joy di film itu gak menghakimi si anxiety dia gak maki-maki anxiety dia gak nengking anxiety dia ngomong pelan-pelan terus lama-lama si anxiety lepas tangannya dari dashboard yang adalah jiwa kita yang begitu dilepas langsung dipeluk sama Joy yang dibak lari ditaruh di kursi apa kursi spa jadi kamu kalau banyak cemas kespa krimbat dikukus kepalanya biar ranteng pikirannya dipijetin kalau tegong sekali keruan semua salon-salon kan banyak kan mama yang pakai baju copot baju pakai kayak sarung pakai elastik sini right sini keruan merah semua tukang rambut kok jadi tukang kerok jadi pemandangan salon-salon mewah di Jakarta isinya adalah generasi boomer semuanya pada dipiju sampai merah-merah atau gak dikerok sementara palanya dikukus right krimbat right so bagian-bagian itu jadi kalau kira-kira di salon banyak gak orang-orang yang seperti inside out pegelnya tuh karena inside-nya gak beres out-nya kayak begitu karena bagian aku berdoa agar kau baik-baik dalam segala hal dan sehat secara fisik dalam segala hal sama seperti jiwamu all emotion itu whole harmonisasi bagian-bagian itu bukan bagian siapa anda yang sesungguhnya dan kalau anda seperti rally anxiety-nya yang mengontrol sampai dia duduk di ruang penalti dan dia itu orang bisa sakit jantung serangan heart attack dan kakinya begini terus dan terus pemikirannya berkata you are not good enough you are not good enough dia akan kehilangan loh sebagai pemain hoki utama masa depan dia hilang and yet selama perjalanan hidupnya 13 tahun pertama di Michigan this is always number one pemain hoki terbaik peraih akademis terbaik di San Francisco she almost lost the role karena dia ngikutin pikiran cemasnya but walaupun dia cemas untuk saat seperti itu itu tidak menggambarkan seluruhnya dia dan ada joy yang muncul betul so bagian-bagian itu bukan bagian siapa anda yang sesungguhnya tapi kalau dibiarkan bisa mendominasi your internal landscape saya ambil dari Wikipedia landscape itu apa sih landscape adalah istilah yang juga merujuk pada bentang alam jadi bahasa Indonesia landscape itu bentang alam atau bahasa atau Inggrisnya di Indonesia kan namanya landscape anda kalau mau bikin kebun yang cantik panggil tukang kebun yang bisa bikin garden landscape jadi kalau anda lihat IKN IKN itu dibuat penghijauan landscape jadi bukan hanya bangun gedung aja tapi landscaping dari jalannya dari kontur jalannya dari hutannya tamannya kebunnya semua dibikin that's landscaping itu merupakan aspek penata ruang seperti pemanfaatan luas lahan pembagian area mana yang mau dikasih kolam nanti rumah EHS saya minta ada kolam ada air mancurnya hingga aliran akses untuk mobilisasi bisa terjadi seperti anda mengasuh keluarga besar anda demikian kita mesti bertanggung jawab untuk mengasuh setiap bagian kita itu 100% benar-benar Daud gak pernah ngurusin Saul mau mati dia tahu penghakiman milik Allah Daud ngurusin emosinya dia karena dia dimasukin ke situasi-situasi dimana dia bisa bunuh Saul yes or no dua kali loh di gua dan si Saul dalam posisi sangat-sangat lemah sambil buang hajat orang kalau buang air besar kira-kira semua tenaga ke dalam pengeluaran kotoran tubuh atau semua pikiran sedang ada di Pixar movie ada di nanti mesti ke bank BCA nanti gua mesti nyetor atau sampai shopping Lazada atau full ke dalam kotoran keluar dari badan kita of course full di dalam IFS which is very biblical kalau pusatnya itu Yesus anda akan ngalami yang namanya the mystery dari kesembuhan emosi kita because you need to recognize your emotion pada saat emosi anda lagi bikin anda gelisah you need to stop slow down and stop and be still sampai didengar emosimu apa saat itu jadi kalau anda melakukan day by day dimulai dengan solitude silence jangan buru-buru aku gak bisa diem nih gue gak bisa tenang nih loh targetnya memang bukan buat tenang tenangnya nanti kalau Tuhan yang bikin di dalam kamu Pak Alus berkata nyatakan segera permohonan kepada Tuhan janganlah khawatir akan apapun juga tapi dalam segala hal ucapan syukur maka efeknya damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia akan memenuhi pikiranmu dan hatimu that is being whole dia tidak berkata gak boleh khawatir dia berkata jangan khawatir mendominasi kamu gak ada orang berdosa gak bisa khawatir khawatir itu normal and khawatir is good berarti ada bahaya sekitar kita kalau emosi khawatir gak ada bahaya dong kita gak tau ada musuh di belakang kita kita gak tau ada bahaya rancang di depan kita yes or no so bagaimana membuat emosi yang bisa buruk kalau dia menjadi dominan tapi jadi berguna dan sehat membuat kita jadi orang yang pinter dan bijaksana ada buruh perlu yang namanya self awareness which is the key to EHS jadi kalau saya minta tanya reflection kamu apa tentang EHS key aku baru tau loh tentang diriku begitu saya bisa landing ke dalam kedalaman diriku and I can I can see me I get oh aku kayak gitu gue baru sadar gue kayak gitu loh buku EHS dari bab satu sampai bab akhir is actually bringing our awareness that's the key karena Tuhan kamu gak akan minta diubahkan sampai kamu punya kesadaran diri adalah kesadaran untuk mengasuh bagian-bagian diri kita jadi emosi-emosi dalam jiwa kita itu did not depict did not describe the total sum of who you are tidak menggambarkan jumlah total dari siapa kamu ansiates bukan bagian total dari siapa anda anda bisa overthinking at one stage anda bisa depresi at one stage anda bisa panik attack at one stage anda bisa punya childhood stress trauma at one stage keluar semuanya but that's not you itu bukan kamu totalitas itu sebagian dari kamu are you hearing me joy juga bukan is not part of the sum total of who you are lagi tegang lagi cemas can I call you right kesedihan sukacita sadness joy kalau di film diterjemahkan joy itu riang tentu kita tahu itu sukacita sukacita dari Tuhan beda sama senang atau riang fear nuk nuk itu disgust so jika setiap bagian dari jiwa kita ini bekerja secara harmonis untuk melakukan tugasnya then you will get to know your soul kamu akan kenalan dengan jiwa so Dallas Willard dalam bukunya renovation of the heart setiap buku yang saya berikan nama judulnya tatat get the book ini buku yang dibaca oleh bapak daddy guru terakhir dari kursus LK3 yang saya minta harus dia ngajar because of the book yang dia pakai renovation of the heart by Dallas Willard dan kalau kau lakukan ini baca buku ini plus dari Jen Johnson dan Dallas Willard muridnya dia mentinya dia Dallas Willard belum meninggal Jen Johnson menulis buku namanya devotional daripada renovation of your heart yang perlu direnovasi itu hati kita bukan otak bukan IQ bukan it's not outward bukan external okay so Dallas Willard menjelaskan soul itu apa sih dan semua psikiater paling mengakui bahwa the most intricate the most difficult part of human being untuk dapat dimengerti namanya jiwa dari seorang psikiater Basil van der Kolk every major school of psychology has acknowledged the most the most the most nature of the human soul Anda tahu kan tegel mosaik halo punya gak rumah pakai tegel mosaik atau pernah lihat yang tegelnya kecil-kecil tuh dan kalau ditata bisa jadi lukisan kalau kalian pergi ke Israel ke Takbah tempat Yesus merubah 5 roti 2 ikan menjadi 5000 ikan 5000 roti plus 12 bakul ekstra itu semua lantainya dari mosaik ada gambar ikan ada gambar roti di dalam keranjang so caranya di zaman dulu membahas menceritakan what's happening here melalui gambaran lukisan yang dibuat dari mosaik atau tulisan-tulisan di papirus and Dallas Willard mengatakan dalam renovation of the heart the soul jiwa includes all of the non-physical dimension of a person yang namanya jiwa adalah termasuk seluruh dimensi-dimensi non-physic dari seorang manusia and Dallas Willard menjelaskan bahwa the soul can be significantly reprogram and this is a major part of what goes into the spiritual formation of the person kalian mendingan di foto aja ini you need to know because kalau kamu ikut practicing the way kamu katanya melakukan deba ini yang terjadi sebetulnya jadi kalau anda terlalu sering denger lagu-lagu yang bikin anda merinding aku kalau dengerin lagu pujan itu air mataku kuartus aku gak tau well when your tears is coming out kamu diam dan dengerin kayak jiwa kenapa kau menangis kenapa kau sedih ini air mata sedih atau air mata apa ya sekali-kali gak ngurusin orang deh sekali-kali ngurusin dirimu sendiri so pada waktu jiwa kita kita perhatikan anda sedang mengulangi kembali program rewiring itu hanya di program ulang otaknya dan juga apa yang menjadi bagian terbesar daripada jiwa kita sedang mengalami formasi rohani dari kemanusiaan kita anda mesti ikut practicing the way ya John McComber berkata everybody come to Jesus sudah ada form yes anda tinggal download kok practicing the way.org keluar semua apa yang saya sampaikan kok nothing magic nothing smart about me saya juga belajar kok kita datang ke Tuhan dipanggil Yesus sudah punya form and form itu sudah dibentuk semenjak di dalam rahim ibu kita 9 bulan dibentuk saya gak tahu kondisi mamamu kayak apa tapi dalam kehidupan saya mama saya sudah waktu sudah tahu sudah hamil dengan apostle entry dia gejolak emosinya karena beda saya sama kakak saya terlalu gak cukup belum 2 tahun 3 tahun sudah isi lagi bahasa kunonya dan mami saya gak kuat karena mami saya itu orangnya gak suka ngerepotin orang sampai matinya gak ngerepotin anak sesen pun satu sen pun gak ngerepotin anaknya mau anaknya kaya anaknya gak kaya she doesn't bother those children that's my mom tapi pada waktu dia hamil saya dia harus konsultasi ke suaminya dan ke mamanya dan mertuanya tiga-tiganya berkata no jangan digugurin bahasa gugurin bahasa Belanda zaman dulu namanya jangan dikuret tentu kalau digugurin i gak ketemu you tetapi sakitnya itu darah di dalam darah adalah nyawa itu tertolak karena perkataan dari seorang otoritas itu membawa kepada diri saya yang gejolak emosinya gila-gilaan itu hanya ngomong mau digugurin bayangin yang orang tuanya minum nanas diinjek-injek pakai dukun mau dikeluarin bayangin but it's okay apa yang buruk yang dirancangkan setan Tuhan pakai untuk kebaikan kita bahkan satu keluarga kita kalau saya gak menjadi satu anak yang mama saya belum kuat karena mama saya gak pernah nyari minjem-minjem uang itu gak pernah mama saya dia kerja keras sendiri tapi saya sedang menjajaki perusahaan jadi pegawai menjadi pemilik perusahaan mami saya dukung dengan tidak banyak ngomong urusan rumah tangga mami yang cari uang sendiri mami saya terima perawatan muka mami saya terima bikin cake paling populer sepanjang jalan palem di menteng fruhten tar dari tante kora ibu kora setiap orang kaya di menteng mau ulang tahun pesannya ke mami and that's how she get money untuk ngapain untuk bikin dapur ngepul tanpa ganggu suaminya sampai mati masih ngepulin dapur sampai cucunya bisa makan i'm not saying this because she cover a lot of pain melalui kesibukan itu so apa yang Dallas Willard katakan pada waktu anda pelihara jiwa anda anda sedang memprogram ulang atau membentuk ulang membentuk ulang jadi saya udah ada bentuk lengkap ya bentuk ditolak terus nanti bentuk saya di Kuepang mau ditinggal di Semarang di Ambarawa saya ditinggalin begitu tanpa penjelasan karena saya bak sial karena saya 15 tahun bengek menyusahkan mami saya agamanya mami saya kepercayaan bahwa ini anak si Indri ini bak sial ke keluarga Gotama semua sih disingkirkan dulu dia gak tau saya tertolaknya sampai kedalaman batin so I have a form I'm rejected aku datang ke Yesus jiwanya tertolak tidak dimaui tidak disayang tapi kalau datang ketemu orang tua papi sayang sama kamu papi love you mami love you tapi di dalam ada yang berkata I'm not wanted aku gak dimaui kok mau ngomong mau dijejelin pakai barang-barang merk mau sekolah ke Amerika ke Australia dapet rumah paling mahal mobil BMW Mercedes Benz tetap inside of me I am unwanted sama dengan guru yang ngajarin ini so Richard Schwartz banyak murid yang dia miliki salah satunya adalah Kimberly who is the writer with Kimberly Miller kesaksian dia seperti ini saya grew up in Michigan Kimberly dia yang ngajarin dengan Bible di IFS papi mami saya very happy our house is yellow bright yellow yellow rock yellow wall pada waktu saya umur hampir setahun my father just left us papi saya tanpa jelas tanpa penjelasan dia gak pernah kontak sampai sekarang meninggalkan kami pindah ke Eropa dan suatu hari dia lagi kursus dia lagi sekolah psikologi dia satu kamar di dorm sama satu orang New Zealand dan dia ngomong sama temannya satu kamar kamu pernah gak rasanya puan pernah gak punya pengalaman merasakan kayak di dalam hatimu ada belati yang nusuk dan temannya berkata take the cushion in my bed ambil dong bantal di kasur saya cushion itu bantalan sofa dan ternyata bentuk bantalannya itu hati dan dia bilang kamu ambil pegang taruh in your in your heart taruh in your belly hold it tight and bring it to Jesus and talk Jesus this part is so painful it's like stabbed by a knife dia baru tau malam hari itu ternyata apa yang papinya lakukan ninggalin dia sebelum dia setahun dia rasakan sampai dia usia 21 tahun dia gak ngerti kenapa setiap pria yang dating dia dia cari figur ayah dia laki-lakinya she doesn't understand why tapi malam hari itu dia berikan rasa belati yang ketusuk yang kayak dipecah-pecah hatinya oleh pisau itu jeritan hati anak yang gak keluar dari anak karena waktu terlalu kecil untuk bisa mengerti what to respond dan hari itu dia baru tau oh bagian hati ini yang tertusuk yang luka ini hari ini aku sembuh Jesus heal me the whole night dia spend time with Jesus talking it out keluarin seperti doubt dia gak mikir gak bayangin apa-apa tiga hari kemudian dia ngomong temennya dipeluk temennya it's gone it's gone you need to know kamu perlu aware acknowledge ketahui terima bagian yang sakit and bring it to the Lord Jesus kamu kan udah lahir baru umur 12 tahun do you know that Jesus is in your heart and Jesus ada di hatimu because he's interested in that area Yesus gak tertarik dengan karirmu Yesus gak tertarik dengan akademi sekolah paling mahal gak tertarik dia selalu mencari daerah-daerah yang butuh di restorasi makanya kalau kamu baca akitab temennya ngomong kalau kamu baca akitab Yesus gak pernah datengin orang-orang yang sehat selalu dia ketarik sama orang kusta yang harga dirinya gak ada dia tertarik sama orang-orang yang full of shame yang udah outcast of the society and he's always drawn there dan suatu hari dia ketemu sama expert of the law ahli-ahli hukum Taurat yang berkata kalau hukum Musa mestinya orang yang diketemukan sedang melakukan jinah dirajam batu sampai mati kamu ngomong apa and saya belajar dari Kimberly Miller even Jesus did not knock them out dia gak tol-tok alanya orang-orang itu menghakimi you see when you understand your soul you understand the character of Jesus aduh I think I'm having di usia 68 tahun ini I'm enjoying my best time menjadi pengikut Yesus saya belum pernah nikmati kekristenan seperti ini dia gak menghakimi orang-orang expert of the law kemudian dia tanya sama perempuan yang sedang basah dengan kenajisannya dimana orang yang menghakimi kamu sangat dia kan tidak ngomong ke logika dia gak ngomong kenapa lu jadi pelacur yang dia tanya dimana kamu tertolak dimana kamu dianggap misfit of society orang yang bikin kamu gak cocok di masyarakat gak ada lagi pergilah jangan berdosa lagi dia gak ngomong aku ampuni seperti Yesus hanya datang ke bagian-bagian sama dengan Lukas 7 seorang janda wanita naim naim ikut kampung naim pada waktu dia masuk ke kampung naim banyak orang berbonong-bonong ngikutin janda itu anda mau tahu gak dia gak pusing sama acara ibadahnya dia gak pusing sama orang banyak dia langsung datangin ke ibu janda jangan nangis dia langsung masuk ke dalaman emosi dia setelah ngomong jangan nangis dia pergi ke jenazah putranya dia bilang bangun dan digandeng anaknya diserahkan ke maminya Yesus hanya tertarik ke bagian emosi kamu not your problem because if your emotion is healthy problemmu akan beres sebagai penutup ya untuk kalian bisa renungkan slide 60 please so Alison Cook Kimberly Miller terutama Dr. Richard Schwartz dia yang menciptakan the IFS Internal Family System dia gambarin jiwa kita kayak begini di tengahnya adalah jiwa kita yang dipimpin roh sebanyak orang dipimpin roh mereka anak-anak Allah yes anda pernah dengar kata-kata itu jadi roh kudus itu tinggalnya di hati kita dia pilih tinggal di hati kita our heart is the home remain in me as I remain in you right terus di sekeliling dari hati kita yang dipimpin oleh roh kudus waktu kamu terima Yesus YSKL 36 E26 27 kamu akan aku buang hatimu yang keras aku ganti hati yang baru di dalamnya ada roh yang baru di dalamnya roh kudus tinggal di dalammu right that's it di kiri kanannya ada tiga komponen grouping emosi-emosi yang sembilan tadi dari emosi-emosi itu yang sembilan itu semuanya bisa jadi managers bisa jadi firefighters bisa jadi exile this is the map of your life ketiga-tiganya managers firefighters exiles adalah protektor sifatnya melindungi kita alias kalau kalian dilesakiti kamu bela diri nah ini cara-cara bela diri pembela-pembela diri kita ini ada tiga macam protectors are the part of me who work too hard to guard the discomfort gak suka aduh gue disakitin nih aduh gue disgingin gue diperanggungan gini itu natural semua manusia akan ada itu kuncinya adalah jangan mendominasi kamu biar roh kudus yang dominasi kamu sebagai dirijen kita is it okay anda bisa ngerti so kalau roh kudus dan tinggal di hati kita kita bawa emosi kita managers itu yang suka ngerong-rong yang berkata gue mesti kerja ini gue mesti selesain ini gue mesti selesain gue mesti mencapai gak bisa kalau gak bisa mencapai sampai kewalahan pulang knock out terus firefighternya muncul firefighternya yang pemadam kebakaran kan jadi ketegangan-ketegangan intensitas tinggi langsung diteken pakai makanan nonton tv sepanjang hari nonton social media belanja di lasada yang udah tau kagak punya duit tapi tetep belanja nyemil makan yang gak terkontrol itu saya five fighters untuk menghilangkan rasa sakit excels adalah emosi-emosi yang kamu takuti yang bikin yang trauma yang menghantui yang bikin kamu sedih yang bikin kamu tertolak udah deh gak bisa dipikirin diteken diteken dikubur tempat pembuangan and this is kita lakukan ini tanpa sadar so kita akan bahas ini minggu depan setelah perko datang we will study this even further karena di dalam EHS kursus you won't get this teaching anda gak akan ngerti yang namanya ratapan anda gak ngerti yang namanya masmur they just tell you masmur some is actually where you do your soul care tapi kalau anda udah di operasi sama Tuhan masuk mall masuk lebih dalam lagi sampai tujuan menjadi serupa krisis terjadi you don't quit Tuhan pasti kirim sumber-sumbernya tidak ada buku yang sangat menolong saya this book has been with me for a long time boundary for the soul tapi Tuhan works with timing dia kerja dengan waktunya dan pada yang setepat aku relax di tengah-tengah banyak tantangan tekanan aku relax dan saya bisa duduk diam baca ah where did I go wrong apakah saya manager sifatnya waktu menghadapi tantangan itu dan kemudian saya matiin dengan makanan-makanan atau shopping-shopping atau ada yang saya pendam-pendam kalau anda memendam banyak yang mengerikan yang menyakiti anda suatu hari meledak gak mungkin gak karena jiwa kita karena jiwa kita tidak harus memendam mengubur apapun jiwa kita maksudnya dipenuhi roh kudus penuh damai sejahtera suka cita kebenaran oleh roh kudus so so i pray to god kalian bisa belajar hari ini as a beginning you will see sedikit ya saya kasih intipan ya bukti bahwa betul-betul di dalam kita ada peperangan coba di slide 32 rasul paulus membuktikan dalam tubuh manusia ada bagian-bagian nyata sekali sebab kita tahu bahwa hukum taurat adalah rohani tapi aku bersifat daging so ini dia ngakui gak manusia lamanya masih ada dia ngakui gak dia punya false fake self masih ada ya anda gak ngerti ya istilah false fake self kalau kamu gak pernah belajar buku ini if you study this book you are studying your life this is your life your destiny terjual di bawah kuasa dosa sebab apa yang aku perbuat ayat 15 nih aku gak tau ini rasul paulus loh karena bukan apa yang aku kehendaki loh yang aku perbuat tapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat jadi di dalam paulus ada dua makhluk gak satu yang dia benci yang sukanya melakukan yang dia benci yang satu suka melakukan yang Tuhan suka yang dia suka Tuhan jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki aku menyetujui dong taurat itu suci baik kalau demikian bukan aku lagi dong yang berbuatnya tapi dosa yang ada di dalam aku so saya mau tanya anda yang lahir baru bertobat berbahasa roh baptis selam mati langsung ke surga sambil bawa manusia dosa ini yang masih memimpin hidupmu yang masih dominan are you sure sebab aku tau bahwa di dalam aku wow ini namanya self aware super super self aware di dalam aku ya di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik this is the key to break through sebab kehendak memang ada dalam aku tapi bukan hal berbuat apa yang baik jadi di dalam dia sebagai manusia ada peperangan gak di dalam kenapa kamu gak cek dirimu ada peperangan apa kenapa kau suka sekali nonton kenapa kau suka sekali pelarian kemakanan ke kehidupan TV bisa nonton TV 10-12 jam gak kelar-kelar duduk kayak couch potato sambil makan potato chips sampai overweight tiba-tiba naik kolesterol panik you ask why belajar dari Paulus untuk kita mengerti who we are actually satu lagi slide 36 let me introduce akibat dosa kalau psikolog ngomongnya beda saya bisa ketawa so good to study you know tapi kalau psikolog dasarnya Kristen KTP sama Kristen lahir baru itu benar-benar berbeda even Catholic lahir baru they know the Bible dosa itu terjadi terus ada apa dengan bagian-bagian manusia next slide please bukan gak si hawa matanya tergoda dan dia berontak pada Allah buah yang musuh yang gak dimakan diambil yes oh nah akibatnya dia kasih ke suaminya suaminya makan betul kemudian kedua-duanya Adam berkata dan dia sadar dia telanjang dan dia malu right apa yang dilakukan sama Adam next slide please dia tutup-tutupi dengan dengan cawat betul-betul apa itu yang ditutupi ada shame anda datang kemari masih pakai tubuh dosa you still carry the shame apakah kemudian Allah datang ke taman Eden dan berkata Adam dimana kau yes or no kemudian Adam Adam ngomong apa next slide please dia melakukan apa hiding bersembunyi apakah dia avoidance menghindari Allah menghindari kenyataan gak mau ngaku ini ada semua anda ngelahirin anak juga lanak juga jago begini udah spontan karena semua orang lahir dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah jadi anda mesti tahu if you know you you can kalian bisa mengasuh anakmu tanpa marah-marah so bukankah eh sebab satu dan bab dua sepuluh tanda emosi gak sehat you avoid denial repress burying yang ketiga apa siapa yang bilang kamu telanjang kenapa kamu bersembunyi aku takut apakah dia merasa Allah dia dapat gambaran narasi Allah itu kejam penghukum makanya susah doa bapak kami bapak bapakku ya kasar terus dia ngapain lagi dia blaming kau makan ya buah yang kau larang itu perempuan yang kau kasih dia yang bikin kau makan dia melakukan dua blaming nyalain Allah nyalain istrinya betul right bukankah itu namanya gas lighting have you have you learned about gas lighting ini kan istilah istilah sosmed gas lighting ada di taman Eden yang laki yang jago secara sederhana gas lighting ini dari wikipedia gas lighting dapat diartikan sebagai manipulasi istilah tersebut berasal dari judul sebuah drama tahun 1938 namanya gas light dalam drama itu sang suami perahanlahan memanipulasi istrinya sampai istrinya percaya mentalnya gila ada membuat pasti yang gila itu Allah kamu sih kasih perempuan kalau kau gak kasih perempuan gua gak begini apa sih dosa yang baru yang diketemukan di sosmed sama Gen Z apa blaming and gas lighting yang nyelamatin cuma satu gambar rupa Allah yang Allah pernah berikan tidak pernah hancur dari manusia makanya manusia tetap nyari Tuhan dan Tuhan nyari kita itu kunci kita disembuhkan dan direstorasi I hope the mystery yang selama ini tertutup bisa mulai kebongkar permukaannya untuk kalian mulai masuk ke dalam dan berdiam untuk mengenal hai jiwa kau ada sedih datang ke Allah Lord sedih ada hari ini di aku aku sedih sekali aku gak tahan aku aku bawa kepadamu sedih ini Tuhan aku serahkan padamu angkat aku gak mau si sedih ini mendominasi hidupku sepanjang hari akan memacaukan kerjaanku sepanjang hari di hubungan dengan suamiku akan kacau hubungan di kantor akan berantakan semuanya that's the way how you handle emotion kalau kamu soul care saya encourage kalian nanti minggu depan saya tunjukkan the way the you turn bagaimana bisa kembali ke Tuhan supaya sembilan emosi ini semua berguna semua berguna dan penting sebagai manager penting juga kita kalau kita gak ada sisi manajernya bagaimana kerjaan untuk kelar tapi bisa gak menjadi manager ngurus semuanya beresin tapi keluar dari hati yang mengasihi berapa dari kalian mulai terbuka dan mau belajar tentang jiwamu who is the most important person di tempat ini your soul atau setan who is the number one person yang bisa menjadi obat dan psikiater paling sempurna bagi kalian the spirit left heart hati yang dipenuhi roh kudus makanya Roma 8 itu penting sekali untuk kamu hidupin majority kalian masih ada di Roma 6 you're not even on the Roma 7 Roma 7 anda mesti masuk ke dalam situasi dimana kalian mengalami tekanan yang berat sekali anda boleh dibilang masuk ke nadir terendah baru kalian bisa mengalami yang namanya self awareness saya berdoa in my prayer and my hope you will search even deeper anda akan menyelidiki lebih dalam lagi and I want to see that you have a testimony bah hidupmu yang penuh dengan ujian dan tekanan yang gak bahagia akan menjadi suatu kesaksian yang hidup tangkan Tuhan anda it began with soul care peduli jiwamu tundukkan kepala selamat menikmati selamat menikmati